Intro Kalau pemerintah daerah Aceh Melaksanakan pembangunan dengan dana khusus Secara adil, transparan Dan digunakan untuk layan Kita tambahin dan kita perpanjang Sampai kiamat Allahumma Menghalalkan semua cara Termasuk menebar janji untuk rakyat Aceh Agaknya masih menjadi Barang halal alias tak haram Dalam politik Tentu bukan tanpa alasan dan tujuan Apalagi kalau bukan Untuk mewujudkan abisi menjadi Pemimpin negeri ini Dari tiga pasangan Capres dan Cawapres Yang bertarung pada kontestasi Pilpres 14 Februari 2023 mendatang Hanya pasangan Prabowo Dan Gibran yang belum berkampanye Dan menebar janji kepada rakyat Aceh Berbeda dengan Anis Dan Muhaimin Sementara pasangan nomor urut tiga Baru Cawapres Mahfud MD Yang berkampanye di kota Sabang Simak saja Apa yang kini diucapkan Para Capres dan Cawapres yang bertarung Pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang Di bumi Tanarejong Itu sebabnya Sejauh ini Sejauh ini baru pasangan Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar Alias Cakimin Yang paling dasyat menebar janji kepada rakyat Aceh Walau terkadang Janji tak bisa dicerna secara akal sehat Atau relatif bertendensi imajinasi Jika tak elok disebut ilusi Sementara Profesor Mahfud MD Ferry Farhati mengaku Kedatangannya ke Aceh Untuk menyampaikan komitmen Bahwa Dia akan menghadirkan keadilan dan keseteraan Untuk masyarakat Serambi Megah Menurut Anis Aceh negeri kaya raya Dengan kekayaan alam Tapi merasakan ketimbangan Dalam kesejahteraan Karena itu Janji Anis Dirinya akan memprioritaskan Percepatan pembangunan di Aceh Karena dia melihat Pembangunan di Tanah Renjong Masih berjalan lambat Selain itu Anis juga berbicara Masalah implementasi undang-undang Pemerintah Aceh Yang belum sepenuhnya berjalan Termasuk menyinggung Perpanjangan Dana Otonomi Khusus Atau OTSUS Aceh Gayung rupanya bersambul Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhyamin Iskandar Atau Cakimin Justru mengaku akan memperpanjang Dana Otonomi Khususus Atau OTSUS Aceh Sampai Kiamat Kalau kami pemerintah nanti Pak Alis dan saya Akan kita lanjutkan Dana untuk kekhususan Aceh Bukan hanya sampai 2027 Akan kita perpanjang terus Dan berpanjang terus Amin Bahkan Kalau Pemerintah daerah Aceh Melaksanakan pembangunan Dengan dana khusus Secara adil Transparan Dan digunakan Untuk layak Kita tambahin Dan kita perpanjang Sampai Kiamat Allah Ini disampaikan Cakimin Terkini Anis Anis kembali menabur janji Untuk Aceh Kata Anis Aceh harus bangkit Dan keluar dari catatan Kurang baik Sebagai salah satu provinsi Termiskin di Pulau Sumatera Penegasan itu disampaikan Anis Saat menghadiri Maulid Nabi Dan haul ketiga Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas Di Masjid Ba'alawi Aceh Timur Pada minggu 17 Desember 2023 Nah Yang relatif Rasional Mungkin janji Cawapres Nomor urut 3 Mahfud MD Ia berjanji Untuk meningkatkan Taraf perekonomian Masyarakat Kota Sabang Provinsi Aceh Melalui program unggulan Gaji Guru Mengaji Tenaga Pendidik Keagamaan Dan Marbot Hal itu diungkapkan Mahfud MD Pada momentum Kampanye Perdana Di Pasijaboy Kecamatan Sukajaya Kota Sabang Pada Selasa 28 November 2023 Program unggulan Untuk Aceh Yang ditetapkan Oleh pasanan Ganjar Mahfud Yaitu Program unggulan Guru Ngaji Program unggulan Guru Ngaji itu Akan menghitung Secara cermat Menyediakan Secara sungguh-sungguh Dana Untuk para ustad Alasan Mahfud Memang masuk akal Sebab Ada 1 juta Yang berprofesi Sebagai Guru Ngaji Di Indonesia Dan ada 1.500 Di antaranya Berada di Banda Aceh Yang berperan besar Dalam pembangunan bangsa Namun Selama ini Para tenaga pendidik Keagamaan Dan guru mengaji Tak mendapatkan Apresiasi yang layak Dari pemerintah Bahkan Dalam sebuah survei Oleh Kementerian Agama Sekitar 65% Dari guru ngaji Berpendapatan Jauh Di bawah Upah Minimum Regional Atau UMR Lantas bagaimana Dengan janji pasangan Prabowo Gibran Kepada rakyat Aceh Tentu Masih harus Menunggu Kehadiran mereka Ke provinsi Paling Barat Indonesia ini Tapi Lepas dari semua itu Rakyat Aceh Kembali termakan Bujuk rayu Para calon presiden Dan wakil presiden Tersebut Harusnya Rakyat memang Tak boleh lupa Sejarah dengan mulut Dan janji manis Para pemimpin negeri ini Ambil contoh Janji presiden Soekarno Atau Bung Karno Kepada rakyat Aceh Ketika itu Juni 1948 Presiden Soekarno Berkunjung ke Aceh Dan bertemu Tengku Daud Beri Soekarno berharap Agar toko terkemuka Aceh itu Mengajak rakyatnya Dalam perjuangan Melawan Belanda Pemimpin Aceh Kemudian menyambut Ajakan Soekarno Dengan senang hati Dan menyatakan Sanggup Memenuhi permintaan Tersebut Ketika itu Daud Beri Mengajukan permohonan Kepada Soekarno Apabila perang telah selesai Rakyat Aceh Diberikan kebebesan Menjalankan syariat Islam Permintaan ini Dikabulkan Soekarno Sebab menurutnya 90% rakyat Indonesia Beragama Islam Namun Untuk memperkuat Ucapan Soekarno Daud Beri Kemudian menyodorkan Selembaran kertas Sebagai jaminan Penegakan syariat Islam Di tanah Renjong Bukannya menulis sesuatu Soekarno justru menangis Dan berkata Kalau harus melakukan itu Tidak ada gunanya Menjadi presiden Kalau tidak percaya Daud Beri Kemudian menjawab Bukannya tidak percaya Namun sekedar Menjadi tanda Yang akan kami Perlihatkan kepada Rakyat Aceh Yang akan kami Ajak berperang Soekarno kemudian berkata Wallah bila Kepada rakyat Aceh Nanti akan diberi hak Untuk menyusun rumah Tangganya sendiri Sesuai dengan syariat Islam Dan wallah Saya akan mempergunakan Pengaruh saya Agar rakyat Aceh Benar-benar nanti Dapat melaksanakan syariat Islam Di daerahnya Nah Apakah kakak Masih ragu-ragu juga? Mendengar janji tersebut Toko-toko Aceh Semakin mempercayai Soekarno Lalu merogoh saku Dan mencopot Perhiasan Yang ada di tubuh mereka Beberapa jam kemudian Terkumpulah dana sebesar 120 ribu Straits Dolar Ditambah 20 kilogram Emas Dengan modal tersebut Indonesia berhasil membeli Pesawat RI 001 Selawa Atau Gunung Emas Pesawat Kepresidenan pertama Dalam sejarah Indonesia Setelah rakyat Aceh Membantu Indonesia Soekarno kemudian Tidak menepati janjinya Demi alasan persatuan Dan menolak Pemberlakuan syariat Islam Di wilayah Manapun di Indonesia Dia menegaskan Dalam pidatunya Di hadapan rakyat Amuntai Kalimantan Selatan Pada 27 Januari 1953 Indonesia adalah Sebuah negara nasional Yang berideologi Pancasila Dan bukan sebuah negara Teokrasi Dengan haluan agama tertentu Janji suram itu pun Kembali terjadi Saat megawatt Ti Soekarno Putri Memimpin negeri ini Hari itu Tanggal 29 Juli 1999 Merupakan pekan pertama Megawati Soekarno Putri Menduduki kursi Presiden Republik Indonesia Dalam pidato politik Kemenangannya Megawati pun berjanji Kepada rakyat Aceh Untuk rakyat Aceh Percayalah Cudnyak tak akan Membiarkan Sitetes pun Darah Tumpah Di tanah rencong Begitu Kata Putri Bung Karno ini Khusus kepada Saudara-saudaraku Di Aceh Yang tercinta Bersabarlah Bila kelak Cudnya Memimpin negeri ini Tak akan saya Biarkan Setetes pun Darah rakyat Saat itu Megawati adalah Simbol harapan Rakyat yang Muak Dengan rezim Orde baru Tapi apa lacur Di tangan Megawati pula Tanggal 19 Mei 2003 Aceh diberlakukan Daerah Darurat Militer Kebijakan itu Tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Garis Miring 2023 Tentang Darurat Militer Di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Yang berlaku Mulai Senin 19 Mei 2023 Pada pukul 00 Lebih 00 Waktu Indonesia Barat Sekali lagi Haruskah Rakyat Aceh Percaya Penuh janji-janji Capres Dan Cawapres Yang terkadang memang Tidak sesuai akal sehat Entahlah Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Serta aktifkan lonceng notifikasi